hey you welcome back to me boom nox okay before you start the video or we go to a long video may you subscribe me okay jangan lupa subscribe like and share if you want if you do it okay that's not a problem but i hope you subscribe okay help me bantu gue untuk sampai seribu subscriber untuk mendukung gue sebagai channel yang edukatif edukasi edukatif atau apa gitu dalam hal internet dan pengetahuan umum oke ada things oh ya soalnya baru 169 anjir oh ya gue pengen ngasih tau gimana tips buat youtube untuk di 2012 kali ini 2012 sih 2020 oke di 2020 kali ini karena banyak pasti dari kalian yang udah kebanet udah nyoba apa udah nyoba kayak buat akun gitu tapi tiba-tiba tiba-tiba langsung gagal monetisasi dan gak jadi-jadi gitu setiap mau ngebuat youtube gagal terus gak bisa monetisasi gak bisa berhasil jadi the first thing is yang hal pertama kalian harus lakukan itu adalah jangan pernah setiap buat email atau udah buat youtube setiap kalian udah buat youtube gitu jangan pernah langsung ke adsense oke hal yang pertama itu karena kenapa karena kenapa karena adsense itu kalau sekarang mungkin gue udah pernah nyoba di 2018 kalau gak salah ya gue lupa 18 atau 19 gue pernah nyoba karena disitu kan udah mulai tuh yang kayak seribu subscriber dan jam tayang 4 ribu gue tarik nafas dulu oke disitu kan udah mulai untuk seribu subscriber dan langsung 4 ribu jam tayang disitu gue pernah nyoba untuk buat youtube lagi gue bikin baru yaitu boomnox ini channel ini dan gue nyoba langsung ke adsense jadi gue udah buat youtube gue langsung pilih tuh yang di channel monetisasi nah itu ternyata salah itu hal yang pertama tuh kenapa bisa salah karena gimana ya monetisasi itu terjadi atau kita bisa daftar ketika kita udah mencapai dari mencapai di hidup seribu subscriber dan 4 ribu jam tayang oke oke penayangan baru seribu intinya gitu itu yang pertama harus seribu subscriber 4 ribu jam tayang baru kalian mencoba untuk memonetisasi youtube kalian oke jadi jangan pernah ke langsung adsense kalian sambungkan itu bakalan bakalan gagal gitu karena hoki-hokian juga karena ada yang pernah nyoba ke adsense itu langsung monetisasi tapi berhasil gitu gak gagal cuma ada yang gagal nah itu yang jadi topik kedua yaitu setiap kalian buat sebuah akun misal admob youtube kalau masalah blogger dan lain-lain itu gak masalah sih gue belum sampai larut banget dari dari google itu gue belum tau dari google itu apa aja cuma admob dan youtube doang dan kalau masalah blogger itu gak ada masalah sih menurut gue karena blogger berbeda dan berbanding jauh seperti admob dan youtube oke jadi kalau kalian udah gagal di monetisasi gitu kalian juga harus sindari membuat akun dari satu advice advice dari satu alat gak alat ya oke oke jadi kalian jangan pernah buat satu jangan pernah buat akun banyak dari dari alat yang gagal kalian buat misalnya nih kan udah gagal di poin pertama dengan hp yang sama misalnya gue gagal di hp ini dan gue gagal monetisasi dan udah gagal semua tuh nah terus gue coba untuk buat akun baru disitu itu kalian gak bisa banget kenapa? karena email oke kecuali kalian hacker dan worth it gitu buat kalian ganti email that's not problem oke dan yang perta dan yang keduanya itu ip cuma kalau masalah ip gak masalah sih soalnya di hp yang gue pake untuk wifi ini yang gue pake untuk si ini nah itu gak masalah kalau masalah jaringan gak gak terlalu berkaitan lebih lah gak terlalu jadi masalah banget atau masalah berat karena kalau masalah yang terberatnya itu dari ini hp atau laptop atau apapun yang sama misalnya udah gue jelasin kan tadi lu buat akun gagal di hp yang satu misalnya terus lu coba buat akun lagi di hp yang gagal itu di akun yang gagal itu pasti bakalan gagal lagi hasilnya dan bakalan lebih ribet lagi hasilnya oke makanya gue gak pernah nyoba banget untuk apa untuk melakukan hal yang sama gue sebelumnya pernah buat di laptop yang biasa gue pake nonton di film apa di video-video gue sebelumnya gitu dan gue coba untuk buat lagi wah bakalan gagal dan itu akan terus terjadi sampai kalian bagaimanapun kalau kalian coba untuk terus menerus melakukan hal yang sama gue gak tau sih hasilnya gimana cuma yang gue pernah rasain itu sampai 7 akun sampai gue beli nomor baru lagi 7 nomor gagal semua gak fokus nih oke sampai akhirnya gue pake yang ini gue pake Acer laptop bukan berarti ini ya promosi gitu bukan cuma kebetulan mereknya itu dan kebetulan gue pake yang itu dan gak pernah ada email apapun yang gagal di laptop yang itu akhirnya gue coba beli hp murah gue pake ini untuk nge apa nge-upload nge-atur thumbnail dan lain-lain dan hal yang ketiga yaitu apa ya kalau menurut gue gue bakalan kasih judul ini cara mengatasi gagal monetisasi di admob dan youtube karena admob dan youtube itu bakalan bisa dibilang berkesinambungan oke jadi kalau kalian nyoba intinya gitu lah kalau hal yang ketiga itu gue belum dapat sih menurut gue karena gue lupa karena gue gak pake script untuk membuat video ini tapi inti dari kedua itu yang paling utama yang yang harus kalian hindari oke karena dari kedua hal itu yang yang 100% buat kalian gagal dalam ber youtube dan admob oke understand after this all oh ya jangan lupa bantu gue oke subscribe gak perlu like gak apa-apa seenggaknya lo bisa subscribe oke ya thanks for watching don't forget subscribe like and share bye